Terjadi adu mulut antara Ketua Komnas Pelindungan Anak dengan pengacara terdakwa kasus pelecehan seksual SMA Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu, Malang, Jawa Timur sebelum persidangan dimulai. Terdakwa yang hingga lima bulan berjalannya sidang belum juga ditahan. Rabu pagi, di ruang sidang Cakra Pengadilan Negeri Kota Malang, Ketua Komnas Pelindungan Anak Aris Merdeka Sirait terlibat adu mulut dengan pengacara terdakwa kasus pelecehan seksual SMA Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu, Malang, Jawa Timur sebelum persidangan dimulai. Dalam sidang ke-19 dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini, Aris yang juga mendampingi korban sejak awal kasus ini mencuat, menyoroti terdakwa yang tidak juga ditahan. Terdakwa Julianto Eka Putra tidak ditahan sejak awal persidangan pertengahan Februari yang lalu. Julianto yang juga pemilik sekolah, didakwa kasus kejahatan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia, Kota Batu, menyusul pelaporan dua korban ke polisi pada bulan Mei 2021 yang lalu. Seharusnya itu ketika dia terdakwa dan masuk dalam proses persidangan, itu harus diikuti dengan penahanan. Tetapi ya tadi itu kita sudah minta penjelasan dari pengadilan negeri, ketua pengadilan negeri Malang, beliau mengatakan bahwa itu kewenangan Majelis Hakim. Majelis Hakim menahan atau tidak menahan. Saya kira ini memang sangat disayangkan menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum. Kasus ini menjadi sorotan publik lantaran terkesan lambat. Berselang satu tahun belum juga terdapat putusan, terlebih terdakwa tidak juga ditahan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, E-News, melaporkan.